Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji hanya milik Allah, Rob semesta alam Salam sejahtera dan rahmatnya semoga tercurah kepada kita semua Di dalam video kali ini, kita akan mendengarkan kisah yang menginspirasi tentang seorang anak Yahudi yang memilih untuk memeluk agama Islam Mari kita simak bersama-sama dan ambil hikmah dari perjalanan hidupnya Dijenguk saat sakit, seorang anak Yahudi ini masuk Islam Islam mengajarkan saling mengasihi sesama manusia Sebuah hadit yang diriwayatkan Anas bin Malik Rodiyallahu Anhu menunjukkan betapa mulianya perilaku Nabi Muhammad SAW kepada seorang anak Yahudi Dalam hadit tersebut dikatakan, seorang anak Yahudi yang biasa melayani Nabi Muhammad SAW menderita sakit Lalu Nabi Muhammad SAW membesuknya, kemudian dia duduk di sisi kepalanya Lalu berkata, masuk Islamlah Sang anak memandangi ayahnya yang ada di sisi kepalanya Kemudian sang ayah berkata kepadanya, taatilah abal Qasim SAW Maka anak tersebut masuk Islam Lalu Rasulullah SAW keluar seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka Hadit riwayat Bukhari Dari hadit itu, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh yang paling indah tentang belas kasih pada sesama manusia, sekalipun mereka adalah ahli kitab Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan tekadnya untuk menuntun mereka ke dalam Islam Anak yang dimaksud dalam hadit itu ialah seorang anak laki-laki dengan usia mendekati usia balik Dan dia melayani Nabi Muhammad SAW Suatu ketika, anak itu jatuh sakit, lalu Nabi SAW datang menjemuknya Kemudian Nabi SAW duduk di dekat kepala anak lelaki itu, dan diajaknya untuk memeluk Islam Pandangan anak itu kepada ayahnya, menunjukkan bahwa dia memiliki rasa khawatir kepada sang ayah Lalu dijawablah oleh sang ayah sebagaimana ada dalam hadit tersebut Abu Al-Qasim adalah julukan Nabi Muhammad Setelah itu anak tersebut masuk Islam dengan terlebih dulu mengucapkan kalimat syahadat Dari hadit itu, diketahui bahwa orang non-muslim melakukan suatu pekerjaan untuk orang muslim Syaratnya, tidak ada kekhawatiran adanya tipu muslihat dari mereka Hadit ini juga menunjukkan, datangnya Nabi SAW untuk membesuk merupakan alasan bagi anak Yahudi itu memeluk Islam Pesan moral yang dapat dipetik dari kisah, dijemuk saat sakit, seorang anak Yahudi ini masuk Islam, adalah 1. Keajaiban hidayah Kisah ini mengingatkan kita bahwa hidayah petunjuk Allah bisa datang kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun Meskipun seseorang dilahirkan dalam keluarga dengan keyakinan yang berbeda, Allah dapat membuka pintu hati mereka untuk menerima Islam 2. Keberanian mengikuti kebenaran Kisah ini mengajarkan kita tentang keberanian dan keteguhan dalam mengikuti kebenaran, meskipun itu berarti meninggalkan keyakinan sebelumnya Anak Yahudi ini menunjukkan keberanian luar biasa dengan mengambil keputusan untuk memeluk Islam, meskipun mungkin ada tekanan atau kesulitan yang dihadapinya 3. Pentingnya pengetahuan dan pemahaman Kisah ini menekankan pentingnya pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang agama sebelum mengambil keputusan besar seperti memeluk Islam Anak Yahudi ini melakukan penelitian dan belajar dengan sungguh-sungguh sebelum akhirnya memutuskan untuk masuk Islam Hal ini mengingatkan kita untuk tidak mengambil keputusan yang berdampak besar tanpa pemahaman yang memadai 4. Kebaikan dan kasih sayang Kisah ini juga menggarisbawahi pentingnya kebaikan dan kasih sayang dalam menjalin hubungan antarumat beragama Ketika anak Yahudi itu sakit, umat Muslim datang menjemuk dan memberikan perhatian serta bantuan Sikap mereka yang penuh kasih sayang dan kebaikan ini dapat menjadi contoh bagi kita untuk saling mendukung dan merawat sesama manusia Terlepas dari perbedaan agama Pesan-pesan moral ini dapat menjadi sumber inspirasi dan refleksi bagi kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari Semoga kita dapat mengambil hikmah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita Allahuaklam bisawaf Alhamdulillah, setelah mendengarkan kisah yang mengharukan ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran berharga Mari kita selalu berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang masih mencari kebenaran Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya Terima kasih atas waktu dan perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktu dan perhatiannya